hi everyone welcome back to my channel kembali lagi di segmen ryuke dimana kita bakal tarotin kpop idol oke kita bakal lanjutin narotin member nct ya kali ini adalah gilirannya mark oke siapa nih yang fan sama mark mari kita cari tahu hari ini personality karakter ataupun kehidupan secara generalnya si mark li oke namanya mark li oke kelahiran Agustus 2 1999 wow masih muda banget oke tanpa berpanjang-panjang mari kita langsung aja mulai dengan shakal kartu dulu ya Hai mkai pasti udah nggak sabar ya semuanya kita akan lihat seperti apa mark mark li member nct yang berada di semua unit kayaknya ya ada di nctu nct127 dan nct dream kayaknya paling kerja keras kayaknya aku ngikutin eh sedikit tentang nct karena aku juga ngefans sama densenya mereka tuh keren-keren banget aku suka deh penampilannya mereka apalagi sih mark ini gitu jadi sedikit aku tahu tentang nct sedikit banget tapi sekarang kita cari tahu lagi lewat tarot ya and again jangan terlalu serius-serius ini cuman lewat tarot kita anggap aja ini sebuah hiburan ya dan kita jadikan eh ya sebagai perbandingan kehidupan di depan layar kaca dibalik layar kaca gitu ya make sense oke belum ada yang kartu yang terbuka untuk mark sabar dulu untuk Wow Wow langsung banyak banget tunggu 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 aku tidak akan baca semua langsung ya karena banyak banget yang terbuka oke ini udah ada yang satu keluar oke ada dua kita lihat dulu ya kalau pertama siap-siap ada seven of swords disini oke aku dekatkan dulu and the next card tada the dead card oke oke terlihat agak menyeramkan katanya tapi tunggu dulu kita lihat artinya nanti sebelum itu disclaimer dulu kalau dead ini adalah kartu revolution jadi jangan takut dulu ya kalau lihat kartu dead kalau misalkan kalian dibaca gitu dapetnya kartu dari itu jangan langsung takut belum tentu diartikan sebagai kematinya sesungguhnya oke nextnya ada Queen of Pentacles oke kalau dari tiga kartu ini bisa aku simpulkan tuh kayak gini perjalanan awalnya mungkin agak eh eh sulit ya mungkin agak terbata-bata gitu agak susah ya gimana nggak susah ya dia aja eh dan sekarang itu kayak bagus banget sampai masuk di tiga unit gitu kan dan eh ada perubahan besar disini ada revolusi besar-besaran untuk dia gitu ya kayaknya bisa dibilang seperti itu lah penggambarannya and then meraih kesuksesan gitu jadi jalannya dia tuh kayak hidupnya dia tuh kayak ngeflip gitu dari yang kayak sulit langsung boom sukses gitu ya uh next cardnya ada 3 of swords oke dari tadi aku ragu untuk bilang kalau kesulitan yang dia alami itu karena adanya pengkhianatan gitu ya atau kecurangan gitu dan ternyata dikonfirmasi dengan kartu 3 of swords ini ternyata memang dia pernah mengalami kecewaan yang mungkin teramat sangat gitu ya waktu awal-awal sebelum akhirnya dia menemukan istilahnya jati dirinya dia sampai dia menemukan revolusi dirinya dia yang membawa dia akhirnya pada kesuksesan gitu ya dari ini yang bisa aku sebut sebagai zero to hero tuh ini oke bisa paham lah ya kalau udah begitu oke nextnya ada knight of wands disini S yang aku bilang dari zero to hero dan ini adalah proses yang sangat cepat prosesnya sangat cepat dan sangat bisa dibilang revolusi gila-gilaan untuk dia untuk Mark wow bagus banget sih kartunya makli aku sendiri bacanya ya kayak hype apa ya vibe nya tuh berapi-api gitu seneng banget gitu wow jadi perasaannya aku tadi tuh yang apa namanya tuh kan ada desain lagi disini nextnya jadi kayak yang berbunga-bunga sangat bahagia gitu ya yang di awal kartunya second of swords pun rasa rasa apa namanya pengkhianatan ataupun kecurangan yang dirasain di awal sebelum revolusinya itu pun itu kayak tipis banget gak terasa gitu mungkin sudah terbarakan mungkin sekarang pun sudah dirasain sama Mark sendiri revolusinya dia mungkin sekarang tuh kayak sudah tinggal menikmati hasil aja dia gitu aku kayak masih pengen shuffle mungkin beberapa kartu lagi atau satu kartu lagi terakhir ya untuk Mark untuk menyelesaikan bacaan ini oke menyimpulkan oke wuuu page of pentacles nah oke hmm ini sebuah ee kabar yang sangat bagus kabar yang sangat baik untuk bacaan yang sangat positif positif untuk Mark Lee dan semoga ini ee doa kita untuk Mark Lee ya ke depannya ya semoga terwujud gitu maksudnya oke semoga bener-bener terwujud karena ini bener-bener yang buat aku ini sangat baik jadi kita amin aja yang baik-baik ya guys ya ee kesuksesannya si Mark ini yang aku rasain gak cuman dari Karin gak cuman dari financial tapi secara batin juga dan dan secara spiritual pun ee mengalami revolusioner gitu ya mengalami kebangkitan mengalami ee mengalami kemenangan lah gitu kejayaan gitu lah ya jadi kalo aku ibaratnya sekarang ee apapun yang diarasain dulu yang ee ibaratnya terpuruk-terpuruknya dulu tuh udah kayak tipis udah kayak kayak dia udah bisa menerima udah bisa memaafkan juga entah itu kesalahannya dia sendiri ataupun dari orang lain gitu apalagi kalo memang dari diri sendiri itu dia pun sudah seperti sudah legowo gitu lah bahasanya ya jadi mungkin itu juga ini juga pelajaran buat kita semua ya dari perasaan yang menerima dari perasaan yang legowo itu itu juga menarik apa ya manifestasi kita dengan cepat gitu mungkin ini pelajaran buat kita semua kita diingatkan lagi ya bahwa menerima memaafkan itu sangat penting loh terutama diri sendiri karena kita tidak tidak baik ya menyalahkan diri sendiri even menyalahkan diri sendiri itu gak baik gak bagus guys gak baik untuk diri sendiri karena itu sama aja kamu mengundang energi negatif gitu ya apa ya ya orang-orang negatif gitu ya bakal menyalahkan kamu kalo kamu berpikiran negatif tentang dirimu sendiri gitu jadi ini mungkin salah satu contohnya kita diingatkan lagi selalu berpikir positif ke diri sendiri pertama pertama banget ya seperti katanya BTS love yourself gitu ya itu yang paling pertama walau kita selain membaca Mark kita dapat pesan juga nih untuk kita semua ya oke so that's all untuk Mark Lee uh aku bener-bener gak expect loh kalo Mark ini bakalan huh bacaannya tuh bakalan hype banget gitu justru aku seneng gitu wow oke sekian untuk bacaan secara generalnya untuk Mark antara karir ataupun kehidupannya kisah kehidupannya sedikit ee dan sekarang kita lanjutkan ke love life-nya oke ya karena seperti apa love life-nya Mark Lee ini masih muda banget sih sebenernya ya kalo dibacain love life-nya sekarang tuh kayak masih ee ya masih lama lah tapi kita buat ini juga ya buat apa ya buat entertainment lah gitu jangan serius-seriusin jangan dipake buat bahan gosip juga ya jangan jangan pernah ini hidupnya orang kita cuman mencari apa ya melihat dari kartu aja belum tentu bener karena perlu afirmasi dari orangnya langsung sih untuk membenarkan itu ya oke kartu pertama sudah terbuka yaitu knight of cups yips knight of cups oke aku perlu lihat kartu lainnya oh ada yang terbuka lagi ada queen of wands oke oke aku perlu beberapa kartu lagi untuk memastikan apakah ini energi dari si Mark-nya atau energi dari pasangannya kelak gitu oke sudah ada yang terbuka lagi ee ada the devil ada devil tapi sebentar aku merasakan energi sagittarius sekarang sagittarius Mark ini apa ya bentar ee agustus leo fire oke 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 sekarang aku tidak yakin ini finalnya dia atau nextnya yang akan bersanding dengan dia tapi aku merasakan sagittarius sorry sagittarius dan mendapatkan vibe yang sangat mandiri jadi selain itu ada wuuu ada the high priestess disini selain itu ada Aquarius yang aku rasakan selain sagittarius ada Aquarius oke aku bisa bilang ini adalah the next the next capture-nya lah atau mungkin dalam waktu dekatnya dia lah atau kayak hmm oops maaf guys atau mungkin kalau kayak di kita itu kayak pacar selanjutnya kayak gitu ya mungkin antara itu antar sagittarius ataupun ee Aquarius ataupun sagittarius ya wuuu ada the wheel of fortune orangnya sangat penyabar yang aku bilang ee yang bisa aku lihat itu orangnya sangat penyabar mandiri independent sangat bertanggung jawab sama diri sendiri ada the wheel of fortune disini aku rasa hubungan ini akan berjalan dengan baik ya kalau dari kartu the wheel of fortune tapi gak bisa dipungkiri ada naik turunnya up and down-nya ya ya seperti biasa lah ya semua hubungan juga masuk gitu eight of cups disini wuhuuu oke ini ee 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 Uh, ada The Fool Oke, aku ngerasain vibe dia belum mau membuka diri Oke, mungkin ini Segetarius dan Aquarius ini Mungkin adalah orang yang ingin mendekati dia Mungkin dalam waktu dekat ini Ya, itu sih yang aku bisa lihat Tapi dia belum mau membuka diri Si Imaknya Karena dia masih fokus sama dirinya sendiri Belum mau, istilahnya belum mau pacar-pacaran lah Kayak gitu ya Jadi, untuk saat ini Seperti yang aku bilang tadi Ini energi yang sangat dekat Jadi, kayak the next caption-nya Jadi, ini bukan the last Apa ya, the last path-nya dia dalam relationship gitu ya Karena tidak semua hasilnya akan sama Ada yang aku lihatnya langsung jauh ke depannya gitu ya Kayak ending scene-nya Ada yang dekat-dekat ini gitu Jadi, ini kayak makinnya mungkin kayak Yang aku lihat nih ya energi dia yang sekarang Yang akan terjadi dekat-dekat ini gitu Jadi, dia belum mau membuka diri Untuk relationship Belum mau terbuka untuk itu Dia masih fokus sama dirinya sendiri Banyak hal yang ingin dia capai Apalagi dengan kesibukan-kesibukannya dia Dia belum mau Apa ya namanya ya Ke district Oleh love life-nya dia gitu Tapi, kita pasti mendoakan yang terbaik ya Untuk Mark Apalagi dia masih mudah banget So, it's okay Itu pilihannya dia sekarang gitu ya Kita doakan yang terbaik aja buat Mark ya Oke So, there's all untuk reading member in city Mark Lee Buat kalian yang fan sama Mark Yang biasanya Mark Silahkan komentar di bawah Apa pendapat kalian tentang reading-an ini ya Atau mungkin kita bisa discussi juga Yang kalian lihat di layar kaca sama ini Tentang Mark ya Kalau kalian suka sama video ini Silahkan klik like dan subscribe Jangan lupa nyari loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya So, that's all for this video I hope you enjoy this And I'll see you on the next video Bye-bye